Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi dengan kami channel ADD Yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan Nah di video kali ini saya coba menjelaskan sedikit tentang Cara pemilihan ya teman-teman Cara pemilihan Jadi sekebetulan kemarin ada pertanyaan Kok tidak pernah dibahas yang 300 mA Oke Terus ada lagi yang bertanya Cara memilih LCB Sensitifitasnya gitu teman-teman Jadi yang umum ya Yang umumnya gini teman-teman ya Jadi LCB itu yang umumnya disini ada Ada yang 30 mA Ada yang 30 mA Nah tingkat sensitifitasnya ada yang 30 mA Dan ada juga yang 300 mA teman-teman Jadi masing-masing punya karakteristik masing-masing nih teman-teman Jadi sebelum teman-teman Beli LCB ini kita harus cari dulu nih Yang mau diproteksinya apa gitu teman-teman Kalau kita mau memproteksi terhadap kebakaran dan pengaman terhadap manusia Atau umumnya kesetrum lah ya Pengaman dari tersengah listrik Nah itu kita memilih yang 30 mA Kita pilih yang ini yang 30 mA Dan terus yang 300 mA ini untuk apa gitu teman-teman Ini sama kalau misalkan 300 mA ini Pengaman terhadap kebakaran Akibat arus bocor Ini sama memproteksi Jadi yang 30 mA Dan yang 300 mA Sama-sama memproteksi Arus bocor yang bisa mengakibatkan kebakaran Nah terus satu lagi Yang 300 mA ini adalah Untuk mengamankan Arus bocor yang terjadi pada mesin teman-teman Itu teman-teman Itu bedanya itu teman-teman Kalau ini Kalau arus terhadap apa Memproteksi terhadap kebakaran Ini sama-sama Dua-duanya sama nih teman-teman Cuma bedanya Kalau yang 30 mA ini Untuk pengaman dari tersengah arus listrik Dan kalau yang ini Pengaman terhadap arus bocor yang terjadi pada mesin Gitu teman-teman Umumnya itu Jadi kalau yang 30 mA Pokoknya garis besarnya gitu Kalau yang 30 mA Ini terhadap Pengaman terhadap kebakaran Dan pengaman terhadap Tersengah arus listrik Dan kalau yang 300 mA Ini pengaman terhadap kebakaran Dan pengaman terhadap arus listrik Yang arus bocor yang terjadi pada Mesin Gitu teman-teman Mudah-mudahan sampai sini bisa Menjawab ya teman-teman Kalau ada yang kurang Paham Atau kurang dimengerti Mau gue silahkan ditanyakan aja Di kolom komentar Jadi yang mau disampaikan dari saya Teman-teman Mudah-mudahan bisa Bermanfaat ya Buat teman-teman semua Bilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton